Intro Pendukung Iwan Saputra dan Iib Miftahul Paos berkumpul di depan pintu gerbang menuju kantor KPU Kabupaten Tasikmalaya Kamis 10 Desember 2020 Kedatangan masa yang didominasi dari berbagai LSM ini untuk mempersoalkan perhitungan sementara KPU yang hasilnya tidak sejalan dengan harapan mereka Berdasarkan data perolehan suara yang dirilis KPU Kabupaten Tasikmalaya Kamis 10 Desember 2020 pada pukul 12 siang pasangan ADCC mendapatkan 314.924 suara atau 32,88 persen Sedangkan Iwan Iib memperoleh 307.512 suara atau 32,10 persen Adapun pasangan Ajis Haris mengumpulkan 221.912 suara atau 23,17 persen dan Cep Jam Jam Padil Karsoma mendapatkan 113.561 suara atau 11,86 persen Sedangkan suara yang masuk totalnya sebanyak 978.663 suara dari 39 kecamatan Hasil perhitungan suara yang menempatkan ADCC sebagai pemenang ini tidak mereka terima Para pendukung Iwan Iib mempertanyakan hal itu kepada KPU Kabupaten Tasikmalaya Namun lantaran sedang dalam situasi pandemi yang diperbolehkan masuk ke kantor KPU hanya 10 orang perwakilan Sementara sisanya menunggu di luar gerbang Lantaran jumlahnya lumayan banyak arus lalu lintas sempat tersendat-sendat Apalagi saat salah seorang di antara mereka menahan mobil berplat merah Hai 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 Kenapa katapis ini ky plants karjakan TA Tara Enggak uss Hey 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 Penahanan mobil dinas ini tidak berlangsung lama Polisi dan sebagian massa melerai kerumunan Sehingga mobil bisa kembali berjalan Melihat situasi yang mulai kurang kondusif Polisi mendatangkan mobil water cannon yang disambut sorak massa Bagi kawan-kawan yang tidak bisa masuk Karena ini tanggung jawab saya Tadi disepakati bahwa sana yang mengkondisikan di luar Tanggung jawab saya Maka oleh karena itu Mohon dengan sangat Kawan-kawan yang tidak bisa masuk Jaga kondusifitas Sementara di dalam ruang pertemuan antara KPU Yang didampingi kepolisian dan TNI Perwakilan massa menyampaikan beberapa hal Seperti KPU Kabupaten Tasikmalaya Menyelenggarakan real count sendiri dan tidak terintegrasi Dengan KPU pusat Selain itu mereka juga mempersoalkan Penghentian rekapitulasi suara yang ditayangkan secara umum Dengan alasan untuk mematuhi protokol kesehatan Ada miskomunikasi Ataupun tidak ada tindak lanjut yang jelas Baik dari pihak KPU Panuas Terhadap apa yang kami sampaikan Jangan salahkan kami Kalau seandainya kami melakukan pengerahan massa Dan saya juga tahu bahwa hari ini COVID-19 Tetapi apa boleh buat Demi keadilan, demi terwujudnya pemerintahan yang bersih Kita siap menanggung resikonya Apapun yang terjadi Sementara itu Ketua KPU Kabupaten Tasikmalaya Jamjam Jamaludin mengatakan Pihaknya akan menindak lanjuti persoalan-persoalan Yang disodorkan pasangan calon nomor 4 Ia menegaskan berkomitmen untuk menyelenggarakan pilkada Yang jujur dan adil Menjadi komitmen kami bahwa Setiap hal ini akan kami tindak lanjut Dan juga kami menjamin bahwa KPU Kabupaten Tasikmalaya Melaksanakan pilkada ini Dengan melaksanakan Asas langsung umum bebas rahasia Jujur dan adil Jaminannya Jaminannya nanti diuji Di setiap kecamatan Di rapat pleno Baik di tempat kecamatan Dan di tempat keupatan Terima kasih telah menonton